Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Langsung aja kali ini gua ingin ngobrol ringan. Ngobrol ringan, memberikan prediksi, prediksi ringan amatiran terkait dengan status Cristiano Ronaldo dan juga Frankie Dion. Ya karena, terima kasih yang sudah memberikan komentar, ya kan banyak sekali yang memberikan prediksi perkiraan tentang bagaimana nih nanti ujungnya dari Cristiano Ronaldo dan juga Frankie Dion. Dan ini juga memberikan ide gua, kenapa enggak gua juga bikin prediksi versi gua bagaimana ya ujungnya nanti paling tidak musim ini ya bagi Frankie Dion dan juga Cristiano Ronaldo. Oke, gua ingin mulai dari mana dulu nih? Cristiano Ronaldo udah ya? Cristiano Ronaldo sebelum pre-season dimulai, pre-season tour maksud gua sudah pernah melakukan pembicaraan mungkin by phone ya dengan Eric Tenha, ataupun langsung gua enggak tahu, tapi menurut Eric Tenha sudah melakukan pembicaraan, pembicaraannya cukup bagus, cukup positif. Eric Tenha memiliki rencana bagi Cristiano Ronaldo, bahkan tadinya Cristiano Ronaldo juga diharapkan akan ikut pre-season tour Manchester United, lalu tiba-tiba menjelang keberangkatan dikabarkan dia ingin meninggalkan Manchester United, ya kan? Bahkan dia tidak ikut walaupun alasannya adalah alasan pribadi, alasan personal. Nah, ini juga cukup menarik ya bagaimana sampai dengan saat ini juga status dari Cristiano Ronaldo masih belum jelas. Maksud gua belum jelas adalah begini, oke dia masih tetap ngotot nih, dan ini dilakukan oleh Jorge Mendes kan? Masih ngotot untuk meninggalkan Manchester United, kengototannya ini diimplementasikan dengan ya sang agen Jorge Mendes yang cukup aktif menghubungi klub-klub utama di Eropa, Chelsea, Bayern München, sempat ada kabar juga ke Barcelona bahkan, lalu Atletico Madrid, tapi belum ada hasil konkret. Thomas Tuchel, Chelsea, mengatakan tidak bagi Cristiano Ronaldo, walaupun Todd Boyle menginginkannya berminat, tapi cukup bijaksana karena keputusan akhir juga mendengarkan dari sang manager, dimana sang manager dari sisi mungkin ya, dari sisi taktikal, strategi, tidak cocok Cristiano Ronaldo, dan Todd Boyle mungkin suka ya, ya gua pikir wajar ya, dia melihat dari sisi bisnis, sportainment, karena nama dari seorang Cristiano Ronaldo ini masih sedemikian besarnya di sepak bola, sangat menjual marketing, branding, dan juga dari merchandising ya, tapi ketika sisi teknikalnya tidak cocok, maka Thomas Tuchel mengatakan tidak, Bayern München pun juga demikian, Hasan Salihamicic, Oliver Kahn dengan jelas bahkan sudah menolak, mengatakan tidak, tidak tertarik untuk mendatangkan striker berusia 37 tahun, bahkan setelah Robert Lewandowski ini cabut dari Bayern München, tidak tetap ya, mengatakan untuk mendatangkan Cristiano Ronaldo. Lalu ya, Atletico Madrid, menurut gue Atletico Madrid ini masih belum jelas juga, karena kabar terbaru dari Fabrizio Romano mengatakan harus menjual dulu nih, pemain-pemain, beberapa pemain Atletico Madrid sebelum bisa mendatangkan pemain baru. Tentu saja mendatangkan Cristiano Ronaldo ini harus menghitung sisi usia, teknikal, ya kan, taktikal, apakah sesuai dengan permainan Diego Simeone, belum lagi beban gajinya dia yang tentu saja ini juga cukup tinggi, karena gaji dia kan tertinggi nih di Manchester United. Memang ada faktor positif, merchandising, bisnis, dan lain-lain, tapi ini juga tetap harus diperhitungkan oleh Atletico Madrid. Tapi di sisi lain, melihat bagaimana hubungan dalam tanda kutip ya, Cristiano Ronaldo dengan Atletico Madrid di Real Madrid kan, pada saat ataupun juga Juventus yang rivalitasnya cukup panas, sikapnya, attitude di antara keduanya, akan sempat kan ada gestur ketika memperkuat Juventus juga, ketika berhasil menyingkirkan Atletico Madrid. Ini memperlihatkan bagaimana paniknya nih Jorge Mendes, karena tidak bisa menemukan tim atau klub selanjutnya bagi Cristiano Ronaldo. Kabar terakhir, Jorge Mendes, Cristiano Ronaldo sudah di Manchester, mengadakan pertemuan langsung dengan pihak manajemen, bahkan Eric Tenah ya, terkait masa depannya. Tapi menurut gue begini, oke, Manchester United juga tidak akan serta-merta mengatakan, oke, kita setuju untuk cabut Cristiano Ronaldo. Karena sebelum pre-season, pihak dari Cristiano Ronaldo juga sudah mengatakan demikian kan, kalau seandainya mereka bisa mencari solusi, solusi dalam hal ini adalah klub yang mau mengambil Cristiano Ronaldo, maka diharapkan Manchester United akan melepasnya. Permasalahannya, sampai dengan saat ini, belum ada ini klub yang berminat secara konkret, bahkan mengajukan penawaran resmi dan juga jelas ya, ke Manchester United untuk mentransfer seorang Cristiano Ronaldo. Manchester United sampai saat ini menurut gue juga cukup masuk akal, memasang posisi tidak menjual. Karena kalaupun juga dia membuka keran, katakanlah, mengumumkan ya akan menjual Cristiano Ronaldo, ini tidak cukup bagus bagi positioning klub ya, posisi klub. Jadi menurut gue cukup tepat apa yang dilakukan oleh Manchester United, sampai dengan saat ini memasang posisi tidak menjual Cristiano Ronaldo. Tapi menurut gue ini tentu saja akan, apa ya, tidak kaku. Karena kalau seandainya kan memang, dan ini menurut gue kuncinya, kalau Jorge Mendes bisa mendapatkan tim yang mau mengambil Cristiano Ronaldo, maka mungkin setelahnya akan ada dialog lagi nih. Artinya ya, biaya transfer dan lain-lain dari klub yang berminat kepada Manchester United. Tapi sekali lagi, sampai dengan sejauh ini tidak ada, dan menurut gue sangat masuk akal, Manchester United masih memasang posisi tidak menjual Cristiano Ronaldo. Yang menarik adalah komentar terakhir dari Eric Ten Hag terkait dengan Cristiano Ronaldo, yang dia mengatakan bahkan Cristiano Ronaldo ini masih bisa loh memperkuat Manchester United satu tahun lagi. Wow, ini menurut gue juga cukup menarik ya. Dia tidak membahas isu soal apakah Manchester United akan melepas Cristiano Ronaldo musim panas ini, tapi dia sudah menyinggung Cristiano Ronaldo itu bisa stay lebih dari musim depan aja, sorry, bahkan bisa stay lebih dari musim depan, musim depannya lagi. Karena di kontraknya memang betul dua tahun dengan opsi perpanjangan satu tahun lagi. Dan menurut Eric Ten Hag ini bisa saja diaktifkan begitu. Wow, ini menurut gue juga cukup luar biasa. Dan di sisi lain juga memberikan pemikiran kepada gue ya, karena untuk mengaktifasi kontrak satu tahun lagi ya, ini kan juga harus diputuskan klub dan klub sampai sejauh ini belum ada mengarah ke sana. Maksud gue begini, apakah gonjang-ganjing ini artinya isu ini sengaja dihembuskan oleh Jorge Mendes supaya Cristiano Ronaldo lebih jelas lagi nih nasibnya setelah musim depan berakhir. Artinya mungkin apakah akan di Manchester United ataupun juga klub lain. Dalam hari ini gue sih melihat Jorge Mendes mungkin melihat ya menginginkan bisa jadi ya kejelasan itu datang dari Manchester United. Karena kalau dari sisi ambisi yang sering disebutkan, oke memang bisa jadi betul ya, dia memang masih punya ambisi dan lain-lain. Tapi ya dia juga tidak menyebutkan secara konkret tim mana yang bisa memenuhi ambisi Cristiano Ronaldo. Karena ya oke dia ingin menjadi juara dan segala macem, tapi ya tim mana yang bisa memwujudkan itu. Oke katakanlah Atletico Madrid, dia pindah ke Atletico Madrid. Apakah Atletico Madrid ada peluang untuk memenangkan La Liga ataupun bahkan Champions League? Ini kan juga menjadi tanda tanya begitu loh. Kalau dia pindah ke Chelsea ya kan melihat bagaimana kiprah Chelsea musim lalu di Liga Inggris dan juga di Champions League mungkin agak sedikit lebih masuk akal. Ataupun juga klub lain ya, katakanlah mungkin ya dia pindah ke PSG ya kan tim yang jelas-jelas Oke, Ligue 1 sudah di tangan, tinggal konsentrasi penuh di Champions League. Atau mungkin Manchester City ya kan yang jelas oke Premier League bisa diraih. Begitupun juga di Champions League. Tapi kalau ke Atletico Madrid yang mungkin akan didapat oleh Cristiano Ronaldo ya bermain di Champions League. Memang betul. Tapi untuk memenangkan mungkin masih belum pasti juga. Pun juga di La Liga. Jadi sekali lagi sih gue berpikir banyak ketidakjelasan ini terkait dengan langkah pihak Jorge Mendes. Yang gue baca sih jangan-jangan dia ini cuma minta ingin ketegasan aja dari Manchester United. Ketika kliennya nanti berusia 38 tahun, Manchester United mau tetap menggunakan jasanya. Ini bisa saja terjadi sih menurut gue. Nah, mengenai prediksi tentang Cristiano Ronaldo, gue sih memprediksi ya dengan kondisi saat ini yang nampaknya sangat kesulitan sekali nih Jorge Mendes untuk mengetuk pintu dari klub-klub Eropa ya. Itali nampaknya tidak mungkin. Inggris terbatas ya. Manchester City nampaknya tidak. Chelsea yang gue sebutkan sebelumnya memiliki peluang yang besar sebenarnya. Tapi menolak walaupun kemungkinan lain juga tetap bisa saja terjadi ya terbuka. Tim-tim lain di Inggris gue tidak melihat ya kan. Spanyol, La Liga, hanya Atletico Madrid yang seperti gue bahas tadi untuk ya chance menangkan La Liga tidak besar-besar banget. Walaupun ada sih memang gue akui memang ada. Tapi menurut gue dengan amatiran tidak cukup besar ya kan. Melihat bagaimana ya katakanlah Real Madrid contohnya. Atau bahkan Barcelona ya sangat aktif sekali di bursa transfer kali ini memperbaiki, memperkuat lagi bahkan kualitas kuatnya masing-masing. Lalu di Liga lain, Liga besar lain, Bayern München di Bundesliga pun juga demikian ya. Gue nggak tahu apakah ada tim Bundesliga lain yang mampu, mau dan juga mampu ya mendatangkan Cristiano Ronaldo. Sebut saja Borussia Dortmund yang tidak pernah sama sekali disinggung ya kan. Jadi gue berpikir, ya mungkin satu-satunya hanya Bayern München dan Bayern München sudah mengatakan tidak begitu. Liga lain, PSG, tidak ya kan. Bahkan tidak pernah disinggung sama sekali. Jadi menurut gue peluangnya sangat kecil sih bagi Cristiano Ronaldo. Cuman yang gue harapkan, kalau dia nanti stay di Manchester nanti tetap berlaku 100% profesional ya. Karena itu yang gue harapkan. Profesional artinya dalam arti ya, kalau dia dimainkan oke. Kalau tidak dimainkan dari bangku cadangan juga ya, jangan membuat masalah. Tapi menurut gue sih, gue percaya dia seorang yang 100% profesional. Kalau sudah jelas statusnya. Jadi menurut gue, perkiraan gue bagi seorang Cristiano Ronaldo, versi gue nih ya, sekali lagi gue juga bisa salah. Gue ini kan sebenarnya sama kayak teman-teman. Cuman mungkin bedanya ya, gue ada YouTube channelnya gitu saja. Tapi ya, gue ringan amatiran lah nih. Sama-sama kayak kalian juga ya. Mungkin ada yang memperkirakan Cristiano Ronaldo akan stay, ya gue setuju. Gue juga memperkirakan Cristiano Ronaldo nampaknya akan tetap stay di Manchester United untuk musim depan. Tapi sekali lagi ya, gue juga bisa salah nih. Ke pemain selanjutnya, Frankie Dion. Ya, ini juga aneh juga ya. Kesepakatan antara klub sudah terjadi. Juan Laporta terus mendenai atau berpendapat lain dari yang sudah ada beritanya. 85 juta sudah disepakati. Sekarang tinggal Frankie Dion. Tapi sikap dari Barcelona menurut gue sudah jelas. Kalau ya menurut gue sih, dengan amatiran dari yang gue lihat ya bagaimana ini. Ya, sebenarnya mereka juga mengusir secara halus ke Frankie Dion. Dengan ya, mengatakan di sisi lain dia, mereka ingin Frankie Dion supaya stay. Termasuk di projek mereka. Jadi ini kan kayak oke. Lunu merupakan komponen penting. Oleh karena itulah, gajinya dipotong. Ini kan agak aneh. Biasanya pemain kalau seandainya dipuji, bahkan diharapkan untuk supaya stay. Termasuk projeknya ya kan. Apa namanya justru, diberikan bonus atau insentif lebih supaya mau stay. Ini justru dipotong gajinya. Kan menurut gue ini cukup aneh begitu ya. Bahkan posisinya digeser dari posisi yang terbaik ya. Banyak yang mengatakan posisinya di posisi Sergio Busque. Alih-alih dia diberikan posisi di Sergio Busque. Justru ditaruh di central back. Oke, katakanlah dia pernah bermain di Ajax di posisi tersebut. Tapi itu kan bukan posisi utamanya. Bukan posisi terkuat dari seorang Frankie Dion ya kan. Yang lebih parahnya lagi menurut gue. Barcelona mendatangkan, akan bahkan memproses ya. Mendatangkan seorang back tengah baru nih. Jules Kondai kan dari Sevilla. Ini kan juga menurut gue ya. Ini bagaimana begitu. Kalau seandainya kan memang terjadi ya. Bukan tidak mungkin Frankie Dion posisinya akan tergeser. Bukan hanya dari pemain inti. Mungkin jadi pemain cadangan. Yang menurut gue sekali lagi. Ini kan seperti bertepuk sebelah tangan dari keinginan seorang Frankie Dion supaya stay. Dan faktor yang menurut gue juga sangat menentukan adalah ya gaji itu tadi. Dimana menurut gue sih kalau seandainya Frankie Dion mengambil keputusan. Oke, dia setuju stay dengan posisinya yang digeser sebagai central back. Lalu gajinya juga dipotong. Ini tidak baik ya. Bagi ya bagaimana nilai valuasi dari seorang Frankie Dion sendiri. Memang banyak yang berkomentar. Thank you sekali lagi komennya ya. Mengatakan ini menunjukkan mungkin cinta dia ke klub segala macam. Tapi jangan lupa dia ini pemain profesional juga ya. Dan di usia yang masih sangat jauh sekali ya di karir sepak bola. Ya menurut gue sangat aneh sih kalau dia mengambil keputusan seperti ini. Karena dia masih bisa sangat berkembang di tim lain loh. Dan jangan lupa banyak juga tim yang memberi valuasi lebih kepada seorang Frankie Dion. Lalu disinggung juga kan soal bagaimana katanya dia ingin bermain di Champions League. Oke, kalau memang itu yang terjadi ya dia mungkin tetap akan bermain di Champions League. Tapi dia menit bermainnya akan jauh berkurang. Dan menurut gue ini juga sekali lagi sangat banyak sekali hal keanehan yang terjadi. Terkait dengan proses transfer seorang Frankie Dion, Barcelona, dan juga Manchester United. Dua kubu klub menurut gue sudah jelas. Ini kesepakatan sudah terjadi di antara keduanya. Jadi Manchester United sudah setuju untuk menerima Frankie Dion. Barcelona pun juga setuju untuk menjual. Kan bahasanya seperti ini nih. Kalau 85 juta ini sudah disepakati. Tinggal sang pemain ini. Dan sekali lagi ya posisinya Barcelona menurut gue juga. Dia tidak ingin frontal. Tapi di sisi lain juga pelan-pelan menuju ke frontal ini. Gue membaca beberapa artikel. Contohnya salah satu yang terbaru adalah dari Andi Mitten. Yang nampaknya juga akan memperkirakan hal demikian yang terjadi di transfer ini. Karena kalau seandainya kan memang sekali lagi Frankie Dion stay di Barcelona. Ini akan sangat aneh sekali sih menurut gue. Menit bermainnya dia mungkin akan kurang. Lalu gaji sih menurut gue itu sangat tidak masuk akal. Dipotong sampai 40-50 persen. Dan anehnya gaji dipotong. Tapi di sisi lain Barcelona tetap mendatangkan pemain-pemain baru ya kan. Bahkan secara aktif Lewandowski, Rafinha, Christensen, Casey ya kan. Lalu juga sekarang berusaha untuk mendatangkan Jules Kounde ini kan juga menurut gue agak tidak masuk akal juga. Dan gue sih sebenarnya memperkirakan ya. Ada satu faktor ya. Ada satu faktor yang mungkin tidak begitu di blow up di media. Kenapa Frankie Dion sampai dengan saat ini masih tidak mau pindah dari Barcelona. Gue secara pribadi, sekali lagi ini ya cuman asumsi pribadi gue, gue bisa salah. Gue memperkirakan sih bukan karena dia memang ingin banget tinggal stay di Barcelona. Oke dia memang suka dengan klubnya tapi dia juga tau situasinya. Tapi ada faktor lain ini. Sehingga dia masih belum mau cabut dari Barcelona. Ini yang kalau gue perkirakan ya. Sehingga dia berani mengambil resiko. Bahkan seperti ini ya. Artinya seakan-akan tergantung kan. Bola sih yang jelas sekarang ini ada di tangan Frankie Dion. Oleh karena itu lah menurut gue cukup aneh. Dan dia sudah tau kan. Kalau dia memang ingin stay, gajinya akan dipotong. Dan sekali lagi bagi seorang pemain cepat bola sih. Apalagi dengan usia yang masih sangat emas ya. Masih jauh dari usia pensiun dan lain-lain. Masih sangat bisa berkembang banget. Ya aneh banget. Dan di artikel Andi Mitten yang pernah gue ulas juga di channel gue ini sebelumnya. Ya publik dari Barcelona itu juga tidak secara bulat 100% menginginkan Frankie Dion untuk stay di Barca, di Katalan. Bahkan dia tidak dianggap sebagai, katakanlah sebagai seorang pahlawan ya kan. Tidak ada Gavi dan juga pemain-pemainan yang lebih dianggap seperti itu di lini tengah. Jadi cukup aneh sih apa yang terjadi di Barcelona. Atau sorry di Frankie Dion ya. Terlebih ya makin lama. Kan ini deadline juga semakin deket. Nah bagaimana prediksi gue dengan kondisi seperti ini? Ringan amatiran sekali lagi ya. Gue juga bisa salah. Feeling gue sih besar kemungkinan Frankie Dion tetap akan datang ke Manchester United. Karena sekali lagi kalaupun dia stay di Barcelona. Akan banyak hal-hal jelek sih menurut gue yang terlihat atau terjadi nanti. Terutama di kubunya Frankie Dion. Kubu Barcelona jelas akan oke-oke saja. Dia akan melihat akan menjadi lebih superior kepada sang pemain. Bayangkan ada seorang pemain yang bersedia dipotong gaji, bersedia posisinya diganti-ganti, bersedia bahkan nanti gue gak tau ya lebih banyak duduk di bangku cadangan. Wah superior banget. Dan menurut gue ini tidak bagus bagi sang pemain. Dan itulah menurut gue. Gue memperkirakan dia akan datang ke Manchester United. Bahkan gue memperkirakan sebenarnya ada sesuatu sih sebenarnya yang mungkin tidak di blow up di media ya. Atau mungkin kalau ada klub lain ini yang bisa menyalip di tikungan ya mengambil Frankie Dion. Tapi ini juga menurut gue agak sedikit sulit karena kesepakatan antar klub ini sudah tercapai. Walaupun belum secara formal. Cuman ya menurut gue sekali lagi gue bisa salah tapi prediksi gue untuk Frankie Dion ya nampaknya akan datang ke Manchester United. Bagaimana prediksi perkiraan teman-teman mengenai Cristiano Ronaldo akan kaste atau cabut dari Manchester United? Frankie Dion akankah datang atau tetap di Barca? Drop di kolom komen. Sekali lagi ya ini cuman prediksi ringan amatiran subjektifnya gue. Gue juga bisa salah. Gue sebenarnya sama kayak kalian. Ya hanya bisa memberikan prediksi yang kali ini dari versi gue ya. Ringan amatiran ala gue. Terima kasih sudah menyaksikan. Gue doakan semuanya sehat-sehat, lancar-lancar semua urusan dan juga rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe.